selamat menikmati selamat menikmati karena saya lagi kurang bersemangat untuk membersihkan AC ini jadi saya putuskan memanggil teknisi karena saya pikir AC ini gak ada masalah karena gak dingin itu paling karena udah full debunya dari indoornya ataupun outdoornya pasti udah banyak banget debunya sesuai dugaan saya ternyata outdoornya banyak banget teman-teman seperti di awal video yang tadi ya oke sampai di menit ini buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Mas Yunas yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan hidupkan loncengnya agar teman-teman dapat manfaat ataupun informasi seputar AC di video-video berikutnya disini saya panggil teknisi ini teknisi AC kebetulan ini tetangga saya jadi langsung aja saya panggil dan untuk pembersihan AC seperti biasa ini saya cuma minta servis AC bagian cuci aja ya cuci indoornya, outdoornya untuk bagian-bagiannya dari filter ACnya evaporatornya van ACnya dan van dari outdoornya dan ini saatnya proses pembersihan bagian indoornya teman-teman disini kalau dilihat saya juga pernah bersihin ini tapi setelah saya pikir-pikir saya tarik data terakhir pembersihan saya terakhir itu bulan September teman-teman 2020 jadi kesini udah hampir 5 bulanan dan saya gak sempat-sempat bersihin ini filter ACnya pun tadi kotor banget ya cara bersihnya cara ngangkat casing dari indoor ini ada 3 baut teman-teman baut derat itu kiri, kanan, dan tengah untuk bagian atas itu tinggal ditarik congkel ke atasnya ceklek-ceklek gitu dan untuk lampu LEDnya ada bautnya juga teman-teman ada baut 2 kecil-kecil kayak gitu ini gampang sih simpel teman-teman jika pengen bersih sendiri pun sebenarnya bisa cuma kalau bersih sendiri gak punya alat untuk water jetnya itu jadi agak kurang bersih gitu teman-teman dan sekilas sih kalau dilihat dari evaporatornya masih lumayan bersih gak terlalu kotor banget ini memang warnanya hitam jadi kelihatan kotor yang kotor banget itu fan-nya gitu teman-teman tuh fan-nya itu yang muter kipas itu di dalamnya itu kotor banget biasanya dan kalau misalkan dilihat nih AC ini saya pakai lebih kurang udah 2 tahun setengah teman-teman selama 2 tahun setengah baru kali ini saya panggil teknisi AC buat cuci AC karena saya pikir di bagian outdoornya itu udah terlalu kotor kotor banget itu bisa wah parah dah pokoknya kalau misalkan terlalu kotor biasanya ampere-nya akan naik teman-teman kalau ampere-nya akan naik ya otomatis bisa menyebabkan hal-hal yang tidak disuai diinginkan jadi salah satunya ini AC-nya kotor dan kalau untuk peralatannya itu peralatannya itu ini plastik khusus ya itu desainnya kotak gitu teman-teman jadi untuk melindungi air yang nyiprat kemana-mana biar airnya itu tetap satu arah jatuh ke bawah gitu teman-teman dan untuk peralatannya kalau saya tanya sih kompresor A kompresor air dan lain sebagainya mungkin sekitar 800-1 jutaan itu seharga teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen beli silahkan boleh buat service-service sendiri di rumah kalau enggak bisa panggil aja kayak gini ini jasanya sekitar 50 ribuan teman-teman 50-70 ribu tergantung lokasi dan wilayah teman-teman semua ya kalau untuk di Jabodetabik sih umumnya segitu untuk service AC kalau misalkan disemprot kenceng banget jadi disemprot itu airnya tekanan tinggi gitu ya jadi ada tekniknya khusus gitu pertama yang disemprot pelan-pelan dulu bagian di bagian evaporatornya kisi-kisinya jadi pelan-pelan untuk bagian modul kelistrikanya sebelah kanan ditutupin ini ya plastik ya jadi itu kelistrikanya itu enggak boleh kena air teman-teman dan untuk instalasi airnya ini kayak gini ya jadi dari apa keran ditambung dulu airnya dan disedot juga ini pakai kompresor jet pump airnya itu gitu teman-teman dan untuk video ini sebenarnya pengen saya share ya jadi untuk mas yunas ini channel saya ini saya enggak buka jasa teknisi ataupun service AC ya karena saya sendiri bukan teknisi AC teman-teman saya enggak pernah muka-muka jasa seperti ini dan ini kotorannya ini udah hampir 5 bulan jadi filtrasinya itu udah kotor banget nah filtrasi itu udah kotor banget ya jadi memang penyebab enggak dingin itu udaranya itu terlalu apa ya ketutupan terhambat sama kotoran-kotoran yang seperti itu teman-teman cara kerja kompresor dari odolnya enggak maksimal terus aliran frewanya juga enggak maksimal kotorannya tebal aliran udara yang masuk dan keluar ke indoornya jadi kurang otomatis biasanya itu saya set suhu 25 26 itu udah dingin banget teman-teman selagi kompresornya nyala selagi odornya nyala pasti frewanya kan jalan tuh itu dingin banget menurut saya cuman ini di set sampai 22 23 kok enggak dingin-dingin juga saya pikir kenapa ini angin doang jalan ya kan wah tak ada yang masalah nih saya buka filter waduh motor banget saya tengok di bagian belakang odornya waduh tepungnya udah kayak selimut tebalnya dan saya putuskan untuk manggil tetangga saya kebetulan teknisi tetangga saya dan untuk channel ini tetap kedepannya akan saya coba bahas bahasa AC saya bahas tentang liburan liburan saya jadi channel ini akan saya buat vlog mungkin ya vlog pribadi vlog keluarga ataupun lain sebagainya disini ketika lanjut lagi ke bagian AC ketika teman-teman service AC atau cuci AC itu jadi cuci semuanya teman-teman indoor nya terus filter AC nya casing AC nya juga yang paling penting nanti di bagian outdoornya teman-teman di belakang outdoor itu ada itu jadi coil gitu ya jadi itu disitu harus benar-benar bersih biar aliran anginnya itu tetap lancar dan terjaga gitu teman-teman dan kemarin ada yang nanya mas sampean bisa nambah freon gak saya bilang gak bisa karena saya sendiri bukan teknisi AC teman-teman dan video ini atau channel ini saya buat dengan tujuan untuk memberikan sharing informasi tentang AC jadi biar gak dikit-dikit apa ya ya gitulah pokoknya oke oke teman-teman ya ini udah mulai dicoba lagi nih kita setelah dibersihin semuanya udah bersih tuh ya kan dicoba lagi instalasinya maksudnya listrikanya aman gak ada yang trouble gak di set set kayak gini jalan gak ini untuk bagian funnya jalan apa enggak ternyata udah jalan semua udah normal dan kalau misalkan udah jalan semua udah mulai dilap mulai dilap mulai dilap dan dibersihkan satu lagi teman-teman masalah klasik yang sering saya lihat di bagian indoor ini masalahnya itu sering adanya netes air kemarin juga saya AC saya juga netes air setelah saya buka sendiri ini lain dari yang ini saya cuma cerita aja ya setelah saya buka sendiri ternyata itu airnya mengenang di talang airnya saya colok-colok di bagian saluran pembuangnya normal enggak ada yang mampat enggak ada kotoran eh ternyata ternyata di bagian selang pembuangan ke belakang itu dia kayak apa ya mentiung gitu lah jadi airnya itu enggak ngalir dengan sempurna setelah saya lempengin saluran pipa pembuangannya itu normal jadi enggak melulu kalau misalkan air netes itu coba deh dicek bisa dari saluran itunya bisa dari saluran pembuangannya ya pipa pembuangan itu kan ada tuh di bagian indoor di belakang ini ada saluran pembuangan teman-teman di bagian indoor itu biasanya dibalik tembok ada juga bisa jadi karena talang airnya itu salurannya itu udah terlalu kotor udah mampet banyak lumut itu juga bisa gitu oke teman-teman ya jika sampai di menit ini masih ada yang menonton video ini masih ada yang ingin dipertanyakan silahkan tulis kolom komentar jika saya tahu saya akan jawab jika saya gak tahu saya akan bantu coba cari tahu teman-teman dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ini udah mulai diinstalasi mulai pemasangan bagian casingnya di bagian lampu LED-nya simple teman-teman asik kayak gini tuh simple sebenarnya kalau yang tipe standar atau low-watt kalau yang inverter sih saya belum belum pernah buka sih katanya sih katanya kalau yang inverter itu sekali rusak atau select trouble itu katanya spare pacar jarang tapi karena mungkin teknologinya yang terbaru jadi saya gak tahu belum pernah megang sendiri jadi saya tekankan disini sekali lagi teman-teman saya itu pengguna AC sama kayak teman-teman semua saya bukan teknisi AC jadi apabila ada yang mengatasnamakan service atas nama saya jualan AC atas nama saya itu bohong semua saya gak pernah lakukan hal-hal seperti itu saya hanya buat channel youtube ini buat inspirasi ya di edukasi buat teman-teman semua lah agar teman-teman AC teman-teman itu awet agar AC teman-teman itu hemat listrik agar AC teman-teman itu dinginnya bagus dan agar AC teman-teman gak salah pilih kalau mau pilih AC itu teman-teman oke ya cukup sekian video kali ini terima kasih sudah menonton video-video di channel Mas Yunas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati